Halo semuanya, di tangan saya ini adalah modul EGS-002, sebuah modul pembangkit sinyal SPLM untuk inverter PureSign 1 pasat. Untuk meyakinkan modul ini bekerja, maka saya ingin tes terlebih dahulu, sedangkan rangkaian yang akan saya pakai seperti ini. Dan supaya praktis, saya gunakan breadboard. Di bagian ini adalah potensial untuk tes overcurrent, sedangkan yang ini untuk undervoltage dan overvoltage, dan yang ini untuk on-off fan dan overtemperatur. Nah ini lain merah untuk fan, sedangkan part light hijau ini adalah untuk output ke MOSFET. Semuanya sudah terangkai pada breadboard dan sekarang saatnya hubungkan pada sumber tegangan 12V, ground dan 5V. Serta multimeter pada potensial TFP dan ground. Pada saat dinyalakan, akan terukur 2,5V pada pin-pin ini. Nah untuk mengawali tes, semua tegangan saya set pada 0V. Ini dimaksudkan untuk mengikuti cara tes seperti yang ada di manual, di mana semua input terhubung ke ground, yang berarti juga kondisinya undervoltage. Kita matikan dulu supply, untuk pasang modul EGS 002 nya. Nah sekarang kita nyalakan dan lihat hasilnya. Led hijau dan merah akan nyala, tapi tidak lama kemudian led hijau mati dan sesaat kemudian led merah pada EGS 002 juga ikut mati. Selanjutnya led merah berkedip, 3 kali kedip, dan 4 kali kedip. 3 diikuti 4 kali kedipnya, ini apa maksudnya? Kita balik dulu ke data sheet. Terlihat bahwa awal dari warning display adalah led on. Nah ketika terjadi kesalahan, led on dan keadaan sebelumnya juga led adalah on. Sehingga terlihat tidak ada perubahan status lednya. Angka yang di atas adalah melambangkan led on yang terjadi, sedangkan yang di bawah adalah yang kita lihat. Jadi untuk lebih mudah kita hitung kemunculan kedip rombongan kedua. Sekarang kita lanjut dengan tesnya, multimeter pada pin VFP. Dan saat ini VFP adalah 0 volt atau kondisi under voltage. Selanjutnya kita atur dulu tegangan VFP, agar tercapai kondisi normal, yaitu berkisar sekitar 3 volt yang diindikasikan dengan led yang terus menyala. Untuk tes yang pertama, saya akan turunkan tegangan supaya terjadi kondisi under voltage. Tetap bisa lah putar, sehingga jadi over voltage. Kita putar balik sehingga kondisi kembali normal. Led hijau kembali hidup dan kondisi normal lagi. Kemudian putar sedikit agar tegangannya sedikit turun dan tunggu selama 3 detik. Putar sedikit lagi dan tunggu lagi 3 detik hingga led hijau mati. Dijelaskan dalam data sheet, under voltage terjadi ketika tegangan kurang dari 2,75 volt selama 3 detik. Saya ulang sekali lagi, sepertinya tadi terlalu cepat memutarnya. Led hijau mati dan saat ini tegangan adalah 2,512 volt. Dan led berkedip 4 kali, yang artinya under voltage. Untuk selanjutnya, saya kembalikan dulu ke kondisi normal. Sudah tercapai kondisi normal. Sekarang naikkan tegangan sedikit-sedikit untuk mencari nilai tegangan over voltage. Led hijau mati pada tegangan 3,128 volt. Led berkedip 3 kali, yang berarti over voltage. Berikutnya untuk mengukuran over current, kita kembalikan dulu ke kondisi normal. Pindahkan pengukuran pada pin IFB. Kemudian atur potensio IFB. Sehingga terukur tegangan di sekitar 0,5 volt. Putar perlahan-lahan. Led hijau mati pada tegangan 0,548 volt. Led berkedip 2 kali, yang berarti over current. Sekarang saya turunkan lagi tegangan IFB, supaya kembali ke kondisi normal, sebelum melakukan pengukuran tegangan TFB. Output yang berhubungan TFB ini adalah fan, yang di sini diwakili oleh led merah. Pasang multimeter pada pin TFB, putar potensio TFB. Sambil mengamati nilai tegangan saat led on. Led on pada tegangan 3,357 volt. Kemudian turunkan kembali tegangan hingga led off. Di sini terbaca 3,147 volt ketika led menjadi off. Terakhir adalah pengukuran over temperature. Dengan menaikkan tegangan pin TFB hingga led menyala. Led hijau off dan led EGS 002 berkedip. Led hijau mati pada tegangan 4,359 volt. Dan led EGS 002 berkedip 5 kali, yang berarti over temperature. Sampai di sini selesai sudah pengukurannya. Dan hasil dari semua pengukuran tadi bisa dilihat di sini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.